Halo gengs, balik lagi di Another Review by PEMS Channel. Lenovo telah menjadi salah satu favorit para pemburu laptop kere-hore, gara-gara seri Legion Y520 mereka. Y520 terkenal memiliki price to performance yang sangat baik. Kemarin, Lenovo baru saja meluncurkan notebook Lenovo Y530 yang berbasis pada prosesor Intel generasi ke-8. Cukup terlambat memang dibandingkan dengan kompetitornya. Apalagi sekarang Lenovo Y530 tidak dibanderol dengan harga yang murah dengan menggunakan Intel Core i7-8750H dan Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Apakah dengan harga yang dibanderol, Legion Y530 masih layak untuk jadi laptop favorit? Dan apakah dengan cara ini Legion punya senjata yang paling menarik? Simak terus di PEMS Channel. Terima kasih telah menonton! Dari segi visi, ini sih jadi seru banget ya, karena sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Kali ini, Lenovo Y530 datang dengan desain yang bisa dibilang sangat elegan, simple, dan sama sekali tidak terlihat terlalu gaming. Bahkan ini lebih condong ke profesional untuk desainnya. Pada bagian cover kali ini, Lenovo menggunakan finishing garis-garis melengkung yang sangat nyaman untuk dipegang. Untuk penempatan logonya pun unik banget, ada logo Legion pada engsel. Pada layar depan ada tulisan beserta logonya. Dan pada bagian belakang layar, terdapat logo Legion yang cukup besar. Kayaknya di seluruh laptop, hanya ini yang logonya segede gini. Dan tidak lupa juga LED yang menyala pada lambang Legion. Dan yang terakhir di dekat engsel, ada lagi logo Lenovo. Seluruh bodi menggunakan finishing seperti yang digunakan pada Lenovo ThinkPad. Agak doff dan halus. Engsel yang sangat lembut ketika dibuka dan sangat kokoh juga menjadi salah satu plus poin untuk Lenovo Y530. Dan plusnya lagi, laptop ini bisa dibuka hingga 180 derajat lho. Ketika dibuka, kalian langsung disugurkan dengan layar bezel-less yang akan kami bahas lebih lanjut. Seluruh bagian bodi terasa sangat kuat dan tidak ada flex apapun sehingga sangat nyaman untuk dibawa-bawa. Berkat layar yang bezel-less, Lenovo mampu membuat bentuk Y530 lebih kecil dibandingkan dengan pendahulunya. Memiliki ukuran 380 x 268 x 28 mm, Lenovo masih mampu menjejali spesifikasi yang tinggi pada notebook yang satu ini. Bahkan, Lenovo juga masih menerapkan layout keyboard yang sama dengan Y520. Dengan bodi yang sangat kuat dan internal yang cukup powerful, Lenovo mampu mendesain notebook ini dengan bobot 2,35 kg. Memang, Y530 bukan notebook yang paling ringan di kelasnya. Namun, notebook ini juga masih sangat nyaman untuk dibawa-bawa karena bobotnya yang tidak terlalu berat. Kali ini Lenovo menggunakan layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate yang sangat tinggi, yaitu pada 144Hz. Tapi tidak sampai di situ, layar LP156WFG SPB2 dari LG ini juga datang dengan 98% sRGB, 74% Adobe RGB, dan 69% NTSC. Jadi, jika kalian membeli Y530, selain kalian mendapatkan layar 144Hz yang super smooth, kalian juga masih dapat melakukan editing warna yang sangat akurat karena reproduksi warna pada notebook ini sangat baik. Viewing angle pada notebook ini berada pada 178 derajat berkat teknologi IPS yang mendukung layar ini. Karena menerapkan konsep bezel-less, kali ini Lenovo harus memindahkan kamera ke area bawah layar. Kualitas kamera pada Y530 sudah masuk kategori baik di kelas kamera untuk notebook. Hanya saja, posisi kamera ini bisa dibilang tidak nyaman. Jika kita inginkan gambar terlihat normal, kita harus membuka laptop ini hingga 180 derajat. Pada departemen keyboard, Lenovo Y530 masih mengusung keyboard yang sama dengan Y520 dan memang menurut kami keyboard ini tidak perlu diganti sama sekali. Keyboard berjenis ciklet yang sangat garing dan sangat clicky ini sangat nyaman untuk digunakan. Baik untuk burst typing maupun pengetikan dalam jangka waktu panjang. Keyboard ini memiliki layout yang cukup unik, seperti tombol arrow yang dedicated dan berukuran cukup besar, tombol media yang terletak pada numpad, dan tombol print screen pada bagian kanan tombol alt. Lampu backlightnya hanya datang dengan warna putih dan dapat diatur hingga dua level brightness. Bagian touchpad sedikit kurang memuaskan. Touchpad ini datang dengan physical button, akan tetapi tombol yang disertakan pada Lenovo ini cukup keras. Tapi setidaknya, kita masih bisa menggunakan gesture pada touchpad ini layaknya laptop lain. Mungkin di generasi selanjutnya, kita harapkan ada perubahan pada physical button yang keras menjadi empuk. Kedua speaker pada Y530 telah ditune dan dikembangkan lagi oleh salah satu perusahaan audio terbesar di dunia, yaitu Harman. Kami cukup jarang menemukan third-party software yang mampu memberikan audio enhancement yang sangat baik. Kalibrasi audio oleh Harman patut diacungi jempol karena suara yang dihasilkan sangat baik dan sangat balance, terutama pada dentuman bass yang terdengar sangat dalam. Kami sangat menyarankan software Dolby Audio yang disertakan untuk tetap dinyalakan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetapi, DAC pada audio sedikit kurang bertenaga. Jadi, kalian setidaknya membutuhkan amplifier jika menggunakan headphone-headphone yang memiliki impedansi tinggi. Lenovo menyematkan baterai yang tidak terlalu besar untuk Legion Y530, yaitu sebesar 52,5Wh. Dengan kapasitas baterai seperti ini, kalian harus nyaman bermain di angka 2-3 jam. Pada pengujian baterai PC Mark 8, home conventional, kami mendapatkan 3 jam 13 menit dengan brightness terendah dan mode power saving yang menyala. Kami cukup menyayangkan kapasitas baterai yang tidak terlalu besar ini. Karena ada sebagian besar pasar yang disasar oleh notebook ini yang kemungkinan membutuhkan daya tahan yang lama. Pada bagian bawah Y530, kita dapat melihat 2 buah lubang fan intake yang sangat besar. Sehingga kami cukup yakin bahwa pendingin ini mampu menjinakan i7-8750H dan GTX 1050 Ti. Sesuai dugaan kami, kedua fan mampu menahan kedua chip di suhu 70-an derajat Celcius dengan stress test pada AIDA64. Memang pada permulaan tes kami, terdapat sedikit throttling karena fan masih belum berjalan sepenuhnya. Akan tetapi, ketika fan sudah menyala maksimum, suhu terjaga dengan baik. Pada bagian Ioport, Lenovo Legion memiliki konfigurasi yang juga berbeda dibandingkan dengan Y520. Bahkan bisa dibilang cukup unik. Sebagian besar port, Lenovo pindahkan ke bagian belakang notebook, terutama untuk port-port yang membutuhkan kabel yang panjang. Pada bagian kiri, kalian dapat menemukan 1 USB 3.0 dan audio jack combo. Pada bagian kanan, terdapat USB 3.0 dan lampu indikator. Sedangkan pada bagian belakang, terdapat USB Type-C generasi pertama, mini display port, USB 3.0, HDMI, Gigabit Ethernet, charging port, dan Kensington lock port. Pada aspek upgrade, Lenovo telah menggunakan seluruh port yang terdapat pada motherboard Y530, termasuk RAM dan NVMe. Akan tetapi, setidaknya kalian masih bisa mengganti kedua keping RAM. Satu buah 2,5 inci HDD, dan satu buah M.2 SATA NVMe slot ke kapasitas yang lebih tinggi. Konfigurasi yang diberikan oleh Lenovo adalah 2 8GB RAM DDR4-2666, 1TB HDD, dan 16GB Intel Optane Memory. Menjadi salah satu laptop dengan platform Intel Coffee Lake yang paling lama diluncurkan, Lenovo masih memberikan performa i7-8750H yang bisa dibilang cukup bagus, tapi belum memuaskan seperti pada GL504GM. Masih dimaklumi dengan harga yang ditawarkan. Pada CPU, pastinya sudah cukup cocok dengan konten creator yang sering melakukan rendering. Berpindah ke performa sang GPU, GTX 1050 Ti mungkin sudah cukup banyak muncul di berbagai review, sehingga kalian tidak perlu berekspektasi 1050 Ti pada Legion akan memiliki performa yang berbeda dengan notebook lain dengan GPU yang sama. Berikut hasil benchmark yang kami dapatkan. Terima kasih telah menonton! Lenovo Legion Y530 adalah salah satu laptop Intel 8-Gen dengan build quality terbaik yang pernah kami review, setelah Dell G7. Kami melihat bahwa Lenovo mencoba untuk melakukan approach baru untuk Y530 agar dapat digunakan juga pada lingkungan kantoran. Mengambil sedikit bahan dan tema dari keluarga ThinkPad, membuat laptop ini terasa sangat elegan dan sangat kuat. Menjadi salah satu notebook yang near perfect juga datang dengan harga yang tidak murah. Konfigurasi yang kami review datang dengan harga Rp 19.499.000, suatu harga yang sangat tinggi untuk sebuah notebook tanpa SSD dan GPU GTX 1050 Ti. Kenapa mahal? Hal ini bisa disebabkan karena layar yang sangat mantap, build quality yang kokoh, ditambah dengan adanya Optane yang akan mempercepat bandwidth read pada HDD. Dan kita langsung mendapatkan RAM 16GB dual channel. Dengan spesifikasi Legion Y530 ini, posisinya tepat di bawah GL504 GM. Hanya saja GPU GTX 1050 Ti. Jadi kalau dibilang overpriced, kayaknya enggak juga sih. Tapi jika dibandingkan dengan laptop gaming GTX 1050 Ti lainnya, dengan layar standar monitor standar, cooling ala kadarnya ya pasti overpriced. But hey, SKU Legion Y530 yang kita pegang ini, masih bisa dikatakan hampir sempurna. Andai desain MOBO pada Lenovo ini dibuat sempurna, sehingga turbo boost bisa berjalan pada semua core-nya. Mungkin laptop ini sudah mendapatkan nilai sempurna di kelasnya. Tapi lagi-lagi, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Gimana menurut kalian? Apakah laptop ini masih dikatakan worth it? Apakah bisa dikatakan jagoan? Langsung aja komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebagai bentuk semangat untuk kami. Dislike aja, dan tinggalkan kritik di bawah jika kalian tidak suka video ini. Dan jangan lupa kunjungi website kami di PEMS Channel.com untuk update berita teknologi terkini dan review-review berbentuk tulisan. Sekian dulu dari PEMS Channel. Kami undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!